Polemik soal kebijakan mobil murah dan ramah lingkungan, LCGG, antara dua Kementerian Keuangan dan Perindustrian belum menemukan solusi. Pasalnya Kementerian Perindustrian tetap ngotot mengenjot kebijakan mobil murah meski memberi sanksi buat produsen yang melanggar perjanjian terkait penggunaan PBM subsidi. Menteri Perindustrian MSD akhirnya menjawab surat Menteri Keuangan terkait kontroversi mobil murah ramah lingkungan yang memicu pembengkakan subsidi BBM. Namun surat tersebut lebih pada pembelaan terhadap kebijakan LCGC dan sanksi kepada produsen yang melanggar perjanjian spesifikasi. Hidat mengklaim produksi LCGC tahun lalu sebesar 52.956 unit bisa menghemat BBM sebesar 61,8 juta liter. Karena 1 liter BBM bisa digunakan LCGC untuk menempuh jarak 20 km. Dibandingkan non-LCGC yang mengkonsumsi 1 liter BBM untuk 12 km. Konsep atau program HGC dulu itu tujuannya adalah satu, mengimbangi kompetisi dan impor kendaraan khususnya dari ASEAN dan sekitarnya. Kedua, mendorong investasi. Ketiga, mendorong kemandirian Indonesia di bidang teknologi otomotif. Ketiga, mendorong produksi mobil yang hemat pemakaian BBM. Menanggapi pernyataan sejawatnya di Kementerian Perindustrian, Menteri Keuangan Khatib Basri menyatakan akan menelah surat jawaban MSI Dayat terkait program mobil murah dan ramah lingkungan. Menurutnya LCGC bisa berdampak positif pada pendapatan negara dari sektor pajak. Namun keberadaannya bisa menambah beban subsidi BBM. Konsep utama kita adalah pada penggunaan BBM bersubsidi. Nah ini yang nanti kita akan coba carikan solusinya sama-sama. Seperti apa? Karena kita juga realistis kalau kemudian diharapkan misalnya di dalam pengaturan orang tidak boleh pakai sekedar itu saja gimana. Proses kontrolnya juga tidak mudah. Nanti ini yang di dalam proses ini kita coba bicarakan. Kementerian Perindustrian menargetkan bisa menghemat BBM lewat program LCGC sebanyak 175 juta liter tahun ini dengan target produksi mobil murah sebanyak 150 ribu unit sejalan tingginya permintaan pasar. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.